Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share ke kalian semua mengenai jam FYP TikTok. Pasti buat kamu pemula gitu ya, pengen banget dong ngerasain yang namanya video kita tuh FYP. Karena kenapa? Karena salah satu video yang bisa FYP di akunmu itu bakalan banyak penjualan yang bisa kamu dapet gitu loh. Komisinya dari hasil video yang FYP di akun kamu. Aku mau infoin dulu ada beberapa video aku yang FYP dan ini tuh penjualannya lumayan banget. Bisa dapet jutaan rupiah dari satu video ya. Dan yang FYP-nya itu bukan cuma video aku yang di atas ini. Yang di bawah pun itu banyak yang FYP ya. Aku scroll ke bawah. Ini ada beberapa video yang FYP juga. Cuma aku gak bisa sematkan ya kan. Karena kenapa? Karena yang disematkan di akun itu cuma 3 doang yang bisa. Kalau ini baru 9 ribuan, 4 ribuan itu belum FYP. Ya, tapi yang udah FYP di akun aku tuh yang udah ribuan sih yang aku bilang FYP itu. Tunggu nih, 18 ribu ya. Ini udah masuk 18 ribu. Kemudian masih ada juga yang ini 13 ribu. Dan ini tuh rata-rata skincare yang aku rekomendasiin. Yang aku update-in di akun aku. Jadi kayak semacam dia tuh yang bestsellernya gitu loh yang lagi aku promosikan. Kita lihat ya pendapatan yang didapat dari video yang FYP doang. Kita akan masuk ke data. Kebetulan ini masih pagi ya. Jadi belum beraktifitas. Jadi tidak ada yang CO. Belum ada yang CO ya maksudnya. Kita akan lihat di video. Nah, kita akan lihat ini penghasilan dari tanggal berapa ya. Yang 1.600.000 ini penghasilan kotor. Ya, dan aku mau totalin. Kita akan totalkan ya. Untuk penghasilan dari video doang. Kita akan custom dari Juli misal ya. Eh, sorry. Dari Mei. Sekarang tuh bulan Juli. Tunggu, tunggu. Misalnya aku mau custom itu dari Mei tanggal 20 sampai Juni misal ya. Dari video doang itu udah dapet 36.813.000. Ini cuman range-nya random ya. Cuman dari Mei sampai Juni. Julinya kan belum terhitung. Ini hasil video aja ya. Dan pesanannya itu udah tempuh sekitar 300 ribuan. Eh, sorry. 300 produk. Kalian bisa lihat ya. Di item pesanan itu udah 300-an. Dan penghasilan kotornya itu di 36 juta. Kemudian kalian bisa lihat ya. Jadi beberapa video yang aku share tuh ada yang CO. Nih misalnya ini. Kemudian... Ada lagi nih yang CO di 110 ribu. Ada lagi di CO 55 ribu. Dan ini yang FYP yang aku bilang tadi. Nih. 11 juta. Ini adalah hasil video yang FYP yang aku info. Tuh. Di 56.139 tayangan. Ya. Jadi itu adalah video-video FYP yang aku infoin. Perlu gak sih FYP di akun gitu. Kalau menurut aku sih usahain perlu ya. Karena kalau video FYP itu. Jadi bakalan ada feedbacknya lah ya. Buat akun kamu. Misalnya kayak banyak yang beli. Banyak yang CO. Karena kan jangkauan dari si video FYP ini juga lumayan luas. Dan lumayan banyak. Karena otomatis mereka juga bakalan pasti ada aja gitu. Yang CO dari video FYP. Dan caranya gimana sih. Kalau misalkan kamu mau tau nih dari akun kamu itu. Misal yang banyak FYP itu di jam sekian-sekian gitu loh. Cara cari taunya seperti apa. Sebenernya kalau misalkan dari akun. Misalnya kita mau tau nih. Aku pengen liat untuk. Apa namanya. Jam FYP di akun kayak gimana. Misal kamu mau liat kasarnya aja ya. Secara kasarnya. Video kamu tuh banyak. Yang nonton di jam berapa aja. Misal mau liat kamu di analisis. Aku info. Karena aku itu termasuk akun pribadi ya. Jadi metriknya kayak gini. Tapi kalau misalkan kalian tuh akun bisnis. Metriknya tuh beda lagi guys. Kalau akun bisnis tuh kayak udah bisa dirinciin. Misalnya per videonya itu. Tempus berapa. Terus jamnya. Di jam berapa itu lebih spesifik. Kalau di akun bisnis. Tapi kalau punya aku ini adalah akun pribadi. Jadi yang munculnya cuman kayak gini doang. Cuman kayak misalnya tayangan video 13 ribu. Yang suka 195. Komentar 3. Gitu doang ya. Jadi kayak gak spesifik gitu. Tapi aku mau liatin ya. Misalnya. Konten kamu tuh akhir-akhir ini. Mana nih yang kamu posting. Tapi gak epi-epi. Ini adalah akun yang aku posting. Ada gak sih yang viewsnya 200 banyak. Tapi kalau di bawah 200. Ada cuman satu video. Gak terlalu banyak. Karena mungkin ya kurang tepat aja kali ya waktunya. Dan produknya juga mungkin tidak diminati gitu sama penonton. Ini beberapa video yang tayangannya itu masih sedikit. Kalian bisa lihat ya. Nah. Tapi ini adalah video yang lagi populer. Populer dari akun aku. Kamu kalau mau lihat nih. Misal kamu klik videonya. Kamu bisa lihat sih. Sebenernya cuma secara kasarnya aja ya. Ini adalah waktu postingnya 1 Agustus jamnya jam 2. Berarti di siang hari. Rata-rata viewsnya di 200 ya. Ini juga sama di siang hari. Kemudian yang 200 siang 1 lagi. Ini juga sama di siang hari di jam 2. Ya. Coba kita lihat untuk video-video epi-epi yang aku posting. Nah. Ini di jam 6 pagi aku buat. Kemudian juga video yang kedua yang epi-epi. Ini di jam 5 sore aku buat ya. Satu lagi. Yang ini di jam 9 pagi. Kalian bisa tarik kesimpulan gak? Enggak dong ya kan. Karena. Jam epi-epi itu gak ada yang tahu guys. Ya. Jam epi-epi itu orang gak ada yang tahu. Aku pun udah observasi akun kedua. Ini adalah akun kedua di TikTok affiliate aku ya. Karena akun ke satu sempat ke band. Jadi aku pindah ke akun kedua. Yang akun pertama pun sama. Yang epi-epi itu gak ketahuan jamnya di jam berapa. Karena awal-awal pun ini video aku yang ini tidak langsung epi-epi. Karena butuh proses juga kan. Kayak semacam 1-2 hari untuk tembus epi-epi. Ya. Jadi buat kamu nih yang bingung misalnya. Duh kok gak pernah epi-epi. Aku pengen tahu doang gitu ya jam-jam yang lagi epi-epi. Susah guys. Karena tidak ada yang tahu epi-epi sih video kita tuh di jam berapa. Tapi aku kasih info aja. Kamu yang belum ngerasain epi-epi. Gali lagi potensi. Yang memang tuh bikin orang tuh tertarik. Audience content apa. Audience di followers kamu. Sorry. Audience di akun kamu tuh. Sukanya modelan kayak gimana sih. Kalau video gitu. Digalinya potensi kayak gitunya guys. Jadi kamu tuh bisa mempersembahkan kayak video-videonya tuh. Yang digemari sama orang-orang gitu loh. Karena yang aku bilang tadi. Kita tuh sulit banget untuk cari. Kapan sih jam epi-epi buat akun kita. Ya. Dan kamu tuh jangan salah fokus sama judul yang aku info ya. Pokoknya aku kasih tahu. Jam epi-epi yang mau kalian lakuin. Itu mungkin kalau secara kasar bisa ditarik kesimpulan. Misalnya aku kan rata-rata sekarang tuh lebih ke usahain. Nge-share si videonya itu di jam menjelang istirahat. Kayak gitu-gitu. Atau sore setelah pulang kerja. Aku lebih ke arah sana. Karena lumayan sih. Contohnya kan video baru juga. Dan ini tuh udah ada yang nonton beberapa. Cuman kan seenggaknya udah lewat dari 200 views. Karena kan rata-rata kalau 200 views kan mentok ya. Mentok tuh berarti gak susah untuk naik. Cuman disininya ada perubahan. Jadi kayak udah masuk 600 untuk video-video baru. Yang aku infokan di minggu ini. Terus aku juga sempat lihat nih. Ini adalah video jadwal video epi-epi di bulan Agustus. Kamu kalau misalkan pengen berusaha lagi. Misalnya pengen nyobain dong jadwal-jadwal kayak gini. Boleh. Kamu boleh coba. Dan ini tuh biasanya berdasarkan observasi akun-akun mereka juga. Jadi kayak misalnya dia juga gak bakalan ngasal ya. Misalnya Senin. Kamu postingnya jam segini, jam segini. Kamu kalau mau coba boleh. Tapi kalau aku. Karena aku termasuk. Orangnya tuh gak terschedule gitu loh. Kalau mau bikin video. Jadi kalau aku tuh upload-upload aja gitu. Tapi kalau misalnya kamu mau membuktikan. Ada jam epi-epi seperti ini. Boleh. Tapi kamu searchnya. Kalau di Google ya. Itu jadwal video epi-epi bulan Agustus. Karena kebetulan kan sekarang bulan Agustus. Kamu searchnya kayak gitu. Jadi biar ketariknya itu jadwal epi-epi di bulan Agustus juga kayak gini. Selamat mencoba. Kalau misalkan kamu mau coba jam-jam seperti ini. Oke guys. Jadi itu dia video dari aku untuk hari ini. Semoga video yang aku share. Bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di video channel youtube aku. Dan see you on the next video. Byeeo. 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 Byeeo.